Sehingga aplikasi kawan ini bisa memberikan solusi bagi pelanggan dan mitra kami yang sesuai dengan tagline-nya. Untung ada kawan. Satu kunci untuk bisa sukses adalah kita bisa beradaptasi. Selamat datang di podcast Wom Finance. Hai apa kabar power semuanya luar biasa sekali seneng sekali saya Hars hari ini bisa menemani semuanya untuk ngobrolin satu aplikasi yang telah diluncurkan oleh Wom Finance tanggal 22 Februari 2022 kemarin luar biasa. Dan hari ini telah hadir bersama saya Bapak Panji Dwi Satiamunajat yaitu adalah PMO Division Head. Halo apa kabar Pak Panji. Kabar baik Hars. Datang jauh-jauh dari Bandung ya Pak ya. Fresh dari Bandung. Dari Fresh dari Bandung oke nah hari ini kita akan ngobrolin satu aplikasi yang memberikan kemudahan serta keuntungan untuk power semua yang ada di rumah mungkin yang nanti akan mendengarkan podcast ini. Karena saya juga penasaran Pak karena ini aplikasi apa dan kenapa sih dilunching gitu dari Wom Finance. Tapi sebelum ke sana gimana Bapak kabarnya baik ya? Kabar baik Hars. Kabar baik ya terus sudah vaksin? Sudah vaksin? Lengkap? Vaksin satu, vaksin dua, booster. Aduh saya kalah nih. Saya boosternya belum Pak? Kewajiban sebagai warga negara Hars. Aduh kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan Wom Finance juga peduli ya untuk hal-hal seperti itu. Untuk kesehatan kita semuanya dan seluruh kru yang ada di sini juga sudah mematuhi protokol kesehatan jadi semuanya aman. Kita juga udah berjaga jarak ya Pak ya gitu. Oke Pak Panji langsung aja ya kita akan ngobrol-ngobrol terkait sama aplikasi kawan ini. Karena sejujurnya saya juga penasaran sih Pak untuk aplikasi kawan ini gitu. Nah untuk pemain-pemain di luar sana sebenarnya ya itu kan sebenarnya udah lama beberapa udah melaunching aplikasi. Nah kenapa sih Wom Finance baru sekarang, baru bulan kemarin melaunching aplikasi ini? Oke Har. Seperti sudah kita ketahui ya bahwa sudah dua tahun ini pandemi COVID-19. Oh udah dua tahun ya Pak ya? Betul. Waduh. Bukan hanya di Indonesia tapi sifatnya global. Waduh yes bener. Pandemi ini yang sedang kita hadapi ini memberikan kita banyak keterbatasan. Dari sisi fisik, terlakuan lockdown oleh pemerintah. Nah namun tentunya hal itu tidak menghalangi Wom Finance untuk terus berkreasi dan berinovasi dan justru keterbatasan ini mendorong dan mengakselerasi Wom Finance untuk bertransformasi dan berinovasi secara digital. Nah strategi Wom Finance untuk bertransformasi secara digital ini sebenarnya sejalan dengan misi Wom Finance dimana yaitu mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya. Oke. Dan membangun infrastruktur berbasis teknologi informasi untuk melaksanakan proses yang lebih baik. Jadi salah satunya melalui aplikasi mobil yang sudah diluncurkan kemarin tanggal 22. Oh iya ini kayak tagline-nya ya Pak ya kayak untung ada kawan berarti memang ini berharapnya akan memberikan keuntungan-keuntungan mungkin ya. Nah kalau kita ngomongin kenapa sih tadi dilaunching tanggal 22. Ya. Sebenarnya kita memilih tanggal itu karena untuk memberikan kemudahan. Oke. Kemudahan untuk mengingat. Tanggal akhirnya berapa aplikasi kawan? 22.2.2022. Oh biasanya yang kayak gitu banyak yang jadian sih Pak. Oh. Atau enggak banyak yang nikah gitu ya. Kalau orang kan biasanya kayak gitu bayar. Oh iya benar. Ini kan cari tanggal bagus. Kita gratis. Gratis ya. Memang sengaja banget ya memilih tanggalnya. Memang cantik banget nih 22.22. Gitu luar biasa. Mudah untuk diingat. Mudah untuk diingat. Luar biasa sekali. Luar biasa. Tapi saya juga ini sih menyadari bahwa dengan adanya era pandemi ini banyak sekali jadi mempermudah atau jadi sadar sih sebenarnya. Lebih sadar sih. Jadi bahwa ya digital itu penting gitu sih. Iya enggak sih Pak? Gitu. Kalau harus ingat ya. Iya. Di Rakernas kemarin Pak Fido pernah state seperti ini. Kalau dulu biasanya yang datang ke depan rumah itu tukang baso apapun itu. Sekarang apa? Paket. Paket. Kita beralih online. Saya aja belanja sayur sekarang pakai HP Pak. Sekarang belanja sayur aja pakai HP gitu ya. Enggak usah kemana-mana gitu. Udah datang aja ke rumah semuanya. Cuman ya itu. Jadi semuanya kayak mau tidur lihat gitu kan. Belanja baju lihat. Jodoh lihat. Oh iya bener. Sekarang aplikasi-aplikasi jadi banyak ya Pak. Jadi sebenarnya kawan ini berarti ingin mempermudah customernya Wom Finance sebenarnya ya Pak. Jadi biar mau pembayaran, mau apa namanya ngecek-ngecek promo itu jadi lebih mudah gitu di genggaman. Karena satu aplikasi untuk kemudahan pembayaran. Nanti kita akan bahas lagi. Kenapa Pak? Untung ada kawan. Kayak tagline-nya. Untung ada kawan gitu. Jadi semuanya yang ada di kawan memberikan keuntungan gitu ya Pak ya. Oke Pak. Kalau dilihat-lihat saya itu penasaran ya. Sebenarnya kawan ini, ini apakah ditujukan untuk customer yang baru? Atau memang untuk customer yang sudah, eh sorry. Atau orang-orang yang sudah menjadi customernya Wom Finance gitu. Saya boleh dijelasin gak sih Pak? Apakah ini kita sebagai orang yang belum jadi customernya Wom gitu. Oh yaudah saya download aja. Atau memang ini khusus untuk customer-customernya Wom aja. Oke Har. Jadi kalau saya bisa tangkep, sebenarnya target market dari aplikasi kawan itu apa sih? Yes. Aplikasi kawan ini terdiri dari dua versi. Aplikasi yang pertama itu adalah aplikasi kawan konsumen yang ditujukan kepada pelanggan setiap Wom Finance. Dimana jika konsumen Wom Finance yang sudah menjadi pelanggan kami melakukan fungsi verifikasi nomor kontraknya di aplikasi tersebut. Maka akan muncul beberapa fitur yang akan membantu konsumen dalam bertransaksi dengan Wom Finance. Kemudian yang aplikasi yang kedua itu adalah aplikasi kawan agents dan dealers. Oh jadi ada dua aplikasi sebenarnya ya. Itu boleh dijelasin gak Pak? Perbedaannya apa? Antara kawan agent dan dealer tadi dan juga kawan untuk konsumen. Jadi kalau kawan agent dan dealer, peruntukan kita akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk bertransaksi dalam hal ini memberikan data leads. Yes. Yang sebelumnya harus lempar aplikasi via telepon, via SMS, sekarang cukup dari situ. Wow lebih mudah ya. Dan yang luar biasa, status dari data leads yang diberikan terhadap Wom, mereka bisa tracking. Oke, waduh luar biasa nih teman-teman agent sama dealer disana ya. Seberapa banyaknya mereka bisa tahu. Oh jadilah sih real time bahkan. Seberapa banyak insentif yang sudah mereka dapatkan mereka bisa tahu. Wow bisa cek juga luar biasa. Bahkan ke depannya yang sedang kita develop ya, bahwa nanti agent dan dealer bisa langsung melakukan penarikan atas insentif yang mereka dapatkan di aplikasi tersebut. Oke. Sehingga mereka bisa memutar uang tersebut ke dalam bentuk modal yang lebih produktif dan memberikan benefit juga bagi agent dan dealer bertransaksi dengan Wom. Oke, wow menarik menarik menarik. Jadi ini memang aplikasi yang memberikan kemudahan sih sebenarnya ya. Sementara kalau untuk yang konsumen itu seperti apa Pak bedanya? Kalau yang konsumen yang saat ini mereka ingin menanyakan aplikasi, ingin mereka mengurus dokumen-dokumennya, sekarang mereka tinggal cek melalui aplikasi kawan. Oke. Oh jadi perbedaannya itu ya Pak ya. Jadi perbedaannya memang satu itu untuk aplikasi agent dan dealer memberikan kemudahan tadi. Satu lagi memang untuk konsumennya Wom Finance gitu. Betul. Kalau untuk konsumennya Wom Finance apakah yang sudah menjadi konsumen? Atau memang kita-kita powers-powers yang ada di rumah ini yang belum jadi itu boleh? Boleh, jadi kalau misalkan yang belum menjadi konsumen dan melakukan download aplikasi kawan, satu hal mereka bisa melihat promo. Oke, waduh luar biasa. Kemudian mereka bisa juga melakukan simulasi pembiayaan nanti yang kita akan bahas di materi berikutnya. Banyak yang bisa kita berikan keuntungan bagi existing maupun yang new customer. Oke nih, bagi power-power yang di rumah silahkan download aplikasi kawan. Jadi ini bukan cuma aplikasi untuk konsumennya Wom, tapi bagi teman-teman atau powers di rumah yang belum menjadi customer-nya Wom juga bisa. Karena bisa melihat promo-promo dari Wom Finance. Jadi siapa tahu tertarik gitu lalu nanti bisa menjadi customer-nya kita gitu ya Pak ya. Nah, berlanjut tadi Pak Panji bilang bahwa ada banyak sekali fitur, mungkin salah satunya tadi tracking kali ya. Kalau yang di agent, mungkin di customer juga ada tracking aplikasi. Nah, sebenarnya saya juga penasaran nih fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam aplikasi ini gitu. Selain tadi yang tracking-tracking, promo-promo, ada apa lagi nih Pak keunggulan-keunggulannya gitu? Kalau disebutkan ya banyak sekali. Banyak ya? Waduh, gak selesai nanti kayaknya. Tapi kalau saya bisa rangkum, beberapa fitur yang bagi kita, manajemen memberikan kemudahan kepada pelanggan diantaranya satu, konsumen dapat mengakses profil kontrak konsumen. Oh, jadi kita bisa melihat kontrak kita sendiri Pak di sini, di aplikasinya? Waduh. Contoh misalkan, saat ini sudah angsuran keberapa ya? Oh, sisa hutangnya berapa ya? Iya, iya, iya. Angsurannya berapa sih? Biasanya kan konsumen hal-hal yang kecil seperti itu lupa. Yes, benar. Kalau memang konsumen pengen mengetahui, konsumen bisa mengakses profil kontrak konsumen. Oke, jadi yang pertama fiturnya yang paling kata saya ini menarik sih. Jadi kita bisa melihat profil kita sendiri ya? Betul. Oke, luar biasa sih. Contoh misalkan konsumen punya tiga kontrak, tiga-tiganya bisa dilihat. Bisa dilihat di satu aplikasi itu? Bisa. Waduh. Jadi misalnya kita ada tiga kontrak, tiga-tiganya ada di aplikasi kawan. Muncul di situ. Muncul di sana gitu ya? Baik yang sudah lunas maupun yang masih aktif, muncul semua di situ. Oh, jadi kalaupun misalnya kontrak saya di aplikasi itu yang sudah lunas, itu tetap muncul ya Pak ya? Tetap muncul. Tetap muncul. Waduh, ini power-power semuanya yang ada di rumah yang sudah jadi customernya Wom. Kayaknya harus download nih aplikasi kawan. Karena bisa ngecek kontrak kita gitu ya. Ya, betul. Waduh, luar biasa Pak. Kita mencoba untuk terbuka informasi. Oke. Karena balik lagi ke era digital. Era digital ini semuanya harus terbuka. Transparansi. Transparansi. Salah satunya dari Wom Finance berarti di aplikasi ini adalah kita membuka untuk profil tadi ya. Yes, betul. Kayaknya belum selesai itu. Oh, belum selesai ya. Fiturnya banyak kayaknya. Baru satu, soalnya baru tracking aplikasi. Eh, sorry. Baru melihat aksen profilnya kontrak gitu. Terus apa lagi Pak? Kemudian konsumen pun yang seperti saya tersebutkan untuk yang new customer bisa melakukan simulasi pembiayaan. Berapa sih kebutuhan yang kita harapkan dengan menjaminkan BPKB atau kita membeli motor baru, dana yang disiapkan berapa banyak. Itu kita bisa mengakses simulasi pembiayaan. Oh, jadi misalnya saya mau mengajukan pembiayaan multiguna motorku. Betul. Saya sebelumnya bisa melakukan simulasi dulu kali ya. Betul. Jadi misalnya mengajukan sekian juta gitu. Oh, angsurannya sekian gitu ya. Dengan tenor sekian gitu ya. Jadi powers-powers yang ada di rumah jadi tahu nih gitu ya. Angsuran yang setiap bulannya seperti apa gitu ya Pak? Tinggal disesuaikan aja. Oh, ternyata satu tahun, dua belas bulan. Yes. Angsurannya sekian. Wah, kayaknya memberatkan. Tinggal pilih aja opsinya. Bisa dua tahun, bisa tiga tahun. Nanti disimulasi pembiayaan itu langsung otomatis menjeret angka yang dibutuhkan. Oke, jadi ini sebagai pertimbangan dari powers di rumah. Kalau menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya ya setiap bulannya. Oke, ini menarik-menarik. Jadi fitur yang pertama tadi bisa ngecek profile, profile kontrak. Yang kedua itu bisa mensimulasikan angsuran ya. Oke, luar biasa Pak. Lanjut Pak, kayaknya masih banyak nih keunggulan-keunggulannya. Nah, yang paling signifikan bagi saya, di aplikasi ini konsumen pun bisa melakukan pengajuan pembiayaan secara mandiri. Kalau dulu secara konvensional, yang dilakukan untuk bisa mengajukan pembiayaan kan harus datang ke kantor. Oke, misalnya saya nih, mau mengajukan pembiayaan motorku gitu. Saya harus datang ke kantornya WOM ya? Datang ke kantor atau datang ke agent. Waduh, itu repot banget sih Pak. Apalagi yang kalau kita kerja ya, waktu terbatas. Setelah saya pulang kantor, jam 5 kantor udah tutup. Ya, benar. Kapan lagi? Paling Sabtu. Atau minggu pun kantor udah tutup. Ya. Jadi dengan adanya fitur ini, konsumen bisa dengan secara mandiri mengajukan aplikasi di aplikasi tersebut. Oke, wow. Mantap, 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 mantap. Dan kelebiahannya Har, di pengajuan pembiayaan tersebut, kita meng-apply teknologi terkini. Ya. Di antaranya satu OCR. Oke. Dengan adanya OCR, konsumen gak perlu capek-capek lagi ngetik. Ya. Informasi yang ada di KTP. Cukup di foto KTP-nya, nanti dari gambar image itu langsung ditranslate ke dalam bentuk teks. Oke, wow. Dan di situ pun, kita melakukan fungsi fraud analysis. Kita mengecek, nick yang terdaftar, di hidup capil, dengan yang ada di KTP konsumen. Apakah benar dia makhluk manusia atau tidak. Jangan-jangan masuk makhluk jadi-jadian ya, Pak. KTP-nya KTP bodong. KTP-nya lantai atau enggak gitu. Berarti langsung otomatis ya. Otomatis. Seperti era digital pokoknya ya. Semuanya digital lah ya. Yes. Otomatis, wow. Itu menarik, itu menarik. Dan yang terakhir, kalau misalkan KTP kan bisa dipalsukan KTP-nya, Har. Ya. Nah, kita tambahkan lagi teknologi biometrik. Oke. Jadi dia melakukan face recognize dari foto yang kita tampilkan di aplikasi kawan itu. Selfie, selfie ya? Betul. Dengan yang ada di hidup capil. Oke. Jadi enggak bisa dipalsukan, Har. Jadi secara security sebenarnya ini sangat aman ya. Betul. Kalau harus ngakuinya sebagai Tom Cruise belum tentu. Oh iya. Kejauhan, Pak. Nikola Saputra kayaknya. Tom Cruise itu terlalu jauh. Cuman ini sangat. Oh iya, enggak matching ya. Benar, benar, benar. Tapi ini memang yang dibutuhkan sekarang sih security kata saya. Jadi ini salah satu fitur yang kata saya menarik juga sih. Dengan security yang udah oke ya. Karena dengan banyaknya aplikasi digital, Har. akan menimbulkan banyak fraud juga. Oke. Jadi kita berupaya sedini mungkin melakukan filterisasi terhadap fraud yang terjadi di depan. Dengan teknologi. Mantul, mantul, mantul. Pokoknya kawan bersahabat lah ya. Berkawan. Waduh, itu fitur udah tiga ya. Udah tiga. Baru tiga kayaknya. Baru tiga. Apa lagi, Pak? Ada lagi enggak fitur yang bermanfaat untuk powers yang ada di rumah nih? Bagi konsumen, existing WOM maupun new yang mau bertransaksi dengan WOM, gak perlu lagi harus tanya alamatnya di mana. Oke. Jadi misalnya saya ada rumah saya itu di daerah Tangerang, jadi saya bisa tahu ya. Bahkan, Har, kita bisa mendetect bukan hanya dari rumah, dari posisi signal GPS si konsumen tersebut berada. Oh. Dan dia akan memetakan dengan kantor cabang terdekat. Kantor cabang WOM Finance terdekat ya, Pak? Betul. Jadi nanti akan direct link ke aplikasi Google Maps. Tinggal ikuti saja, dan langsung kita akan guide ke kantor cabang WOM terdekat. Waduh, luar biasa. Teknologinya udah kekinian banget ya. Yes. Jadi kalau saya lagi main-main rumah di Tangerang, lagi main-main ke BSD, pasti akan ditunjukkan cabang WOM yang terdekat dari sinyal HP saya gitu ya. Iya, betul. Aduh, oke. Mantul, mantul, Pak. Ada lagi enggak fitur yang bisa di-infoin ke teman-teman atau powers yang ada di rumah, Pak? Selain tadi sudah ada bisa melihat profil, kemudian simulasi, lalu ada pengajuan angsuran gitu ya. Terus yang terakhir tadi adalah bisa di-infoin cabang-cabang WOM Finance terdekat. Ada lagi enggak sih, Pak? Bagi konsumen existing yang masih memiliki kontrak aktif, dia pun bisa melakukan top up. Let's say misalkan saya punya angsuran motor, sisanya tinggal tiga angsuran lagi. Oke. Ada kebutuhan dana yang berdasar. Nah, dari kontrak tersebut bisa di-top up lagi, Har. Oke. Dapatkan dana tambahan, kita memperpanjang angsuran baru. Oh. Jadi misalnya nih powers yang ada di rumah sudah punya angsuran di WOM Finance, misalnya motorku gitu ya, terus tiba-tiba pengen memperbaiki rumah gitu ya. Pengen nge-chat nih mau lebaran. Mau lebaran, mau nge-chat rumah atau renovasi rumah, terus pengen top up, itu bisa ya Pak ya? Bisa. Waduh, luar biasa ya. Jadi jangan khawatir nih powers yang ada di rumah. Jadi bisa top up langsung dari aplikasi tanpa harus datang ke agent maupun kantornya WOM Finance gitu. Oke, selain top up Pak, apa lagi Pak? Nah, sesudah top up, kita pun bisa tahu bahwa pengajuan yang kita lakukan di aplikasi kawan, statusnya seperti apa? Apakah belum disurvey? Apakah belum di-approve? Apakah kontraknya belum live? Jadi status-status setiap stage itu kita bisa tahu. Oke, jadi bisa. Kayak kita belanja aja ya, kayak kita belanja gitu. Oh, statusnya belum dikirim? Belum dikirim, baru dikemas, biasanya gitu kan tulisannya. Belum dibuang misalkan. Udah dikirim, oh iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya saya sudah mengajukan aplikasi, sorry, mengajukan angsuran atau mengajukan pembiayaan, saya bisa nge-tracking di aplikasi itu ya. Betul, jadi nggak perlu lagi nanyain lagi ke marketingnya, wah aplikasi saya sudah disetujui atau tidak? Dari aplikasi tersebut semua informasi bisa langsung diketahui. Ya, 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 menarik, menarik. Ini kayaknya powers-powers di rumah sudah mulai terbakar. Apalagi yang sudah jadi customer-nya dari Wom Finance, kayaknya harus segera download aplikasi kawan sih Pak ya. Iya, cuman bagi powers yang belum menjadi customer, berarti segera jadi customer-nya Wom Finance, lalu download aplikasi kawan. Nah, Pak, misalnya nih Pak, teman-teman atau powers yang ada di rumah sudah tertarik untuk download, itu gimana nih Pak? Cara untuk downloadnya, apakah sudah sedia di IELTS sama Android atau seperti apa nih cara downloadnya? Sebenarnya cukup mudah, cukup ketik saja kawan di Google Play Store. Di Google Play Store langsung ketik kawan? Ketik kawan. Langsung teman-teman konsumen bisa menemukan aplikasi, baik aplikasi kawan konsumen maupun aplikasi kawan agent atau dealer. Oke, jadi langsung aja ke Google Play Store ketik kawan ya. Yes. Langsung muncul tuh aplikasinya. Cuman baru di Google Play Store doang atau seperti apa Pak? Jadi saat ini manajemen memutuskan bahwa dengan kita melakukan launching aplikasi kawan versi Android Har Tujuan utamanya adalah kita berusaha untuk memahami dan mempelajari experience dari customer pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Oh, iya, 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 iya. Experience dari konsumen yang bertransaksi dengan WOM di aplikasi kawan tersebut harapannya bisa kita kembangkan nanti di versinya iOS. Oke, luar biasa. Jadi ini untuk ini ya, proses improvement nanti ya. Improvement. Jadi kita memang manajemen memutuskan bahwa kita bergerak staging. Oke. Stage pertama, experience customer seperti apa baru berikutnya, berikutnya, berikutnya. Oke, wow. Yaudah, Pak Wars yang ada di rumah silahkan langsung ambil handphonenya yang udah ada Android ke Google Play Store. Yes. Langsung aja ketik kawan gitu ya Pak. Kawan. Terus logonya kayak gini nih. Silahkan logonya kayak yang di kaosnya Pak Pak Manji juga. Silahkan gitu. Cuman jangan salah install. Jangan salah install yang agent dan dealer ya Pak ya. Yang kawan konsumen nih, silahkan gitu. Waduh, jadi caranya sebenarnya cukup mudah. Jadi bisa langsung memanfaatkan fitur-fitur atau keunggulan-keunggulan dari aplikasi kawan ini. Oke Pak. Sekarang kalau tadi saya yang lihat-lihat, saya kan sudah sebelum ketemu Bapak nih. Lihat-lihat di Google Play Store gitu ya. Wah, downloadnya udah sekian gitu. Sekarang posisi download udah berapa Pak? Jadi kemarin. Saat ini posisi kurang lebih dari tanggal dua-dua satu bulan ya. Udah sebulan, iya benar. Sebulan launching. Angkanya sudah mencapai 13 ribu. Waduh, luar biasa nih. Keren banget. Satu bulan udah 13 ribu orang yang download. Berarti memang ada banyak sekali powers yang ada di rumah yang pengen memanfaatkan aplikasi kawan ya. Iya, betul. Kayak tagline-nya nih, untung ada kawan. Ini memberikan banyak keuntungan kayaknya. Semoga memberikan jawaban. Nah, targetnya sampai akhir tahun berapa nih Pak? Kami dari sisi manajemen berharap bahwa target di tahun ini bisa mencapai 100 ribu downloader. Iya. Dan harapannya dari 100 ribu downloader itu kita bisa tarik benang merahnya dari sisi experience customer untuk kita bisa jump ke target tahun depan berikutnya. Oke, targetnya tahun ini berarti 100 ribu downloader ya? 100 ribu downloader. Oke, sampai akhir tahun ya Pak? Sampai akhir tahun. Nah, menarik banget nih Pak Panji obrolannya ya, luar biasa sekali. Karena kata saya ini aplikasi sangat bermanfaat sekali sih. Apalagi untuk teman-teman kayak saya nih, kaum rebahan Pak. Anak-anak sekarang power-power yang ada di rumah istilahnya kaum rebahan ini bermanfaat banget. Rebahan atau malesan? Oh malesan. Gitu kayak misalnya mau bayar angsuran, lagi hujan gitu kan. Sabtu-sabtu, aduh langsung aja buka aplikasi kawan ya. Iya, bener. Mau, aduh kayaknya minggu depan saya mau renovasi rumah nih. Atau bulan depan gitu ya. Atau mau nikahan. Oh mau nikah, juga bisa ya. Langsung top up gitu. Waduh, bisa-bisa ya. Ini tips dari Pak Panji silahkan buat powers yang ada di rumah. Langsung download aplikasi kawan yang ada di Google Play Store gitu. Nah, jadi seperti tagline-nya tadi, pasti aplikasi ini juga memberikan banyak sekali kemudahan dan juga keuntungan. Atau manfaat gitu ya Pak. Apa aja sih Pak manfaat-manfaat yang bisa powers di rumah dapatkan dengan adanya aplikasi yang kawan ini? Nah, selain kita yang seperti tadi saya sebutkan konsumen bisa mengajukan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor cabang. Juga kita memberikan reward point Har. Oke, jadi ada reward point. Reward point. Jadi, kalau kita bertransaksi di aplikasi kawan, untuk beberapa transaksi, bom akan memberikan point secara gratis kepada pelanggannya. Oh, jadi setiap transaksi yang dilakukan di aplikasi kawan, itu nantinya akan mendapatkan reward point ya Pak. Betul. Semakin banyak berarti nanti reward-nya juga akan semakin banyak dong ya. Betul. Contohnya nih, pembayaran tepat waktu. Jadi, kalau misalkan konsumen bayar tepat waktu, itu akan langsung ter-generate point. Wow, oke. Konsumen ulang tahun. Ulang tahun juga dapat? Dapat. Konsumen top up. Top up juga dapat ya, dapat point reward ya. Kalau misalnya yang teman-teman powers-powers di rumah yang baru download, dapat gak point rewardnya? Kecuali begitu download, langsung mengajukan via aplikasi kawan dan di-approve. Kemudian lakukan verifikasi nomor kontrak, langsung dapat Har. Langsung dapat ya? Langsung dapat. Wajuh, luar biasa banget banyak sekali keuntungannya. Apalagi nih Pak, keuntungan-keuntungan dari aplikasi kawan ini. Dan bagi saya, yang paling memudahkan ya, untuk kaum milenial dan digital ini, pada saat kita melakukan pembayaran, itu gak perlu capek-capek lagi, harus bawa kunci, motor, bayar ke kantor atau bayar ke Indomad Alfamat. Di aplikasi kawan pun kita sudah bisa melakukan transaksi pembayaran via payment channel yang sudah bekerjasama dengan WOM. Antaranya ada Shopee Pay. Oke. Dana. Ya. Link aja. Oke. Dan seterusnya, yang akan berkelanjutan. Jadi, sangat mudah ya Pak Ea. Jadi, mau bayar angsuran pun, kalau misalnya teman-teman punya akun dana ataupun Shopee Pay, langsung bisa di situ ya? Bisa. Wow, 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 luar biasa, luar biasa. Semakin memberikan kemudahan kayaknya. Memberikan kemudahan. Dan keuntungan. Untuk kaum rebahan. Oh, untuk kaum rebahan, bener banget sih. Untuk kaum rebahan kayak saya sih Pak Ea. Ini aplikasi memang sangat bermanfaat sekali nih. Makanya teman-teman yang ada di rumah, Powers Power, silahkan langsung download aplikasi kawan sekarang juga. Karena tentunya aplikasi ini banyak keuntungan yang bisa diberikan ya. Tadi kayak point reward, pasti juga ada promo-promo nanti yang bisa dia di-infoin di sana ya. Bahkan ke depannya kalau kita bekerja sama dengan ter-party, kita bisa bengkel, ke bengkel, dapetin voucher yang bisa di-aplikasikan nanti ke dalam bentuk diskon pembayaran angsuran, mungkin saja itu terjadi ya. Oke, oke. Tadi saya ngeliat-ngeliat juga di sana ada berita-berita news gitu-gitu ya, dari BOM Finance ya, yang terbaru ya. Karena kita sync dengan website kita, Har. Oh, iya, iya, iya. Jadi memang ini kayak satu kesatuan ya. Satu komunitas. Eh, bukan apa sih namanya? Satu ekosistem. Ekosistem. Nah, iya bener. Satu ekosistem dari BOM Finance yang diberikan untuk Powers yang ada di rumah. Iya. Oke, tadi Pak, kalau saya tadi kan udah ngompor-ngomporin nih, kenapa harus install aplikasi kawan gitu. Kenapa sih harus install ini dengan segala banyak kemudahan tadi? Sama satu lagi buat Powers yang ada di rumah yang memang menjadi tim operasional dari BOM Finance yang ada di cabang sama Regen. Ini manfaatnya apa gitu? Jangan-jangan, aduh, malah nyusah ini kayaknya. Yang paling sulit itu kan, Har, merubah mindset orang, Har. Yang biasanya secara puluhan tahun kita bertransaksi secara fisik, tiba-tiba hadir aplikasi digital. Waduh, nanti bakal mengganggu dapur nih. Mungkin dia pikir aja. Iya, 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 iya. Waduh, bookingannya nanti via kawan semua dong, via saya. Nah, jadi terlepas dari semua fitur yang sudah dijelaskan tadi di atas, bahwa dengan aplikasi kawan itu bahkan memberikan nilai tambah bagi marketing lapangan, bahwa dengan kita bisa melakukan akusisi konsumen, kita bisa menginfokan kepada konsumen bahwa konsumen dapat memberikan tambahan benefit. Dengan melakukan verifikasi nomor kontrak di aplikasi kawan, download aplikasi kawannya, konsumen dapat poin yang bisa ditukar dengan voucher. Itu nilai tambah. Dan jangan lupa bahwa dengan adanya aplikasi kawan, itu kan harapannya nanti yang existing customer itu melakukan transaksi mandiri di aplikasi kawan. Oke. Sehingga marketing kita yang di lapangan akan lebih fokus mengejar konsumen-konsumen baru, Har. Oke. Jadi, kita bisa secara optimal menggarap pasar baru yang lebih luas bagi Wong Finance. Iya, iya, iya. Dengan adanya pertumbuhan konsumen, harapannya apa? Harapannya kita bisa memberikan profit yang lebih baik, dan yang pada akhirnya memberikan bonus buat kita semua kan. Oh iya, benar. Jadi, ini sebenarnya ya karena segalanya otomatis, segalanya adalah digital gitu ya Pak. Jadi, sebenarnya aplikasi ini juga memberikan kemudahan untuk teman-teman di lapangan ya. Iya, betul. Bahkan dari sisi operasional kan dengan adanya aplikasi kawan itu, harapannya mereka akan fokus, sehingga manpower yang saat ini ada untuk menggarap konsumen existing, itu bisa dialihkan lebih optimal terhadap pengembangan konsumen baru. Untuk cari konsumen baru ya Pak ya. Betul. Jadi, kedua belah pihak ini bisa saling mendapatkan keuntungan dari aplikasi kawan ini. Iya, iya, iya. Begitu, Harap. Jadi, hal-hal yang sifatnya administratif, yang biasanya dilakukan oleh orang, kita berusaha pindahkan ini ke dalam teknologi. Yang kayak manual-manual pencatatan, kayak nulis... Jadwal kunjungan. Jadwal kunjungan. Atau enggak gini deh Pak, nulis nomor KTP itu kan riuh ya. Nah, angkanya kan banyak ya. Ini kan sekarang otomatis gitu di aplikasi gitu. Belum rabun, Har. Angkan 8, jadwal kunjungan 0 tuh. Iya, bener banget. Jadi, ini memang aplikasi yang memberikan keuntungan dan kemudahan untuk teman-teman powers yang ada di cabangnya Wom Finance juga ya. Iya. Betul. Jadi, lebih cepat sepertinya ya. Jadi, bahkan dengan adanya aplikasi kawan kan kita berharap downloadernya makin banyak tuh. Iya. Penggunanya makin banyak tuh Har. Iya Pak. Dengan pengguna yang makin banyak, kita punya baseline yang bisa kita jadikan modal untuk bernegosiasi dengan partnership kita yang ada saat ini. Let's say misalkan promo MACD misalkan. Mungkin ke depannya kita bisa lakukan itu. Sehingga harapannya pengguna aplikasi kawan bisa melakukan cross product via aplikasi kawan. Oke. Wow, 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 wow. Luar biasa Pak. Mimpi ke depannya Har. Mimpi. Semoga kita bisa. Iya, 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 iya. Tapi ini pasti sih, karena kata saya dengan downloader sekarang aja yang sudah 13 ribu ya, baru sebulan udah 13 ribu orang yang download gitu. Berarti kan memang aplikasi ini memberikan kemudahan dan keuntungan. Jadi, pasti segalanya akan dipercepat kali ya Pak ya. Betul. Bahkan misalkan untuk yang segmen konsumen motor baru Har. Ya. Bukan tidak mungkin ke depannya milih motor bisa di situ Har. Oke. Harganya bisa di situ. Dan konsumen nggak perlu lagi datang ke dealer untuk pilih-pilih, karena di situ kita bisa deskripsikan jenis tipe motornya secara 3D, puter balik, puter kanan, semua spesifikasinya ada di situ, tinggal klik ngajuin, bisa langsung Har. Wow, semakin mudah pokoknya. Harapannya. Oke, baiklah power semuanya, makanya langsung aja sekarang ambil handphonenya yang Android ya. Silahkan untuk ketik di Google Play Store, kawan, berarti kawan aja ya Pak ya. Kawan. Langsung muncul nanti di listnya, dengan logo seperti ini, langsung install sekarang. Bagi yang udah jadi customernya WOM, boleh banget langsung install, karena ini kata saya banyak sekali memberikan kemudahan gitu, dan keuntungan gitu. Saya memang tadi tertarik kayak yang point reward itu, buat kaum-kaum milenial Pak. Ini kayaknya gratis-gratis kayak gitu kan, enak ya. Pengalaman Har. Gimana Pak? Isti di rumah, untuk memutuskan membeli barang itu bisa 15 menit. Mencari diskon yang terbesar. Iya, 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 bener. Mau mesen makan gitu dibanding-bandingin gitu ya Pak. Zaman sekarang kayak gitu Pak. Zaman sekarang memang sudah seperti itu sih. Mana yang memberikan benefit terbaik itu yang dipilih. Wow, dan sekarang WOM Finance akan memberikan keuntungan banyak ya, dengan hadirnya aplikasi kawan ini. Oke. Kru udah berapa menit ini ya? Udah 5 jam. Berapa? 37. Oh udah lama ya Pak, kita ngobrol. Saya nggak sadar, ini kayaknya ditongkrongan aja. Cuman masih banyak sekali yang pengen saya tahu tentang aplikasi ini Pak. Maksudnya selain tadi banyak sekali mimpi ya, maksudnya dengan nanti akan bisa seperti ini, seperti itu, nanti akan ada hadir di IOS gitu. Maksudnya ke depan apa lagi nih Pak? Fase-fase dari pengembangan aplikasi ini gitu. Sebenarnya kita nggak muluk-muluk si Har. Jadi harapan kita, basic needs dari konsumen, apa yang dibutuhin, itu kita implementasiin. Oke. Jadi bermula dari kebutuhan dari teman-teman ya? Iya. Dari powers yang ada di rumah gitu ya? Betul. Wow, jadi ini apa namanya dengan hadirnya aplikasi ini, semoga teman-teman yang ada di rumah juga dapat diberikan solusi gitu ya Pak. Yang tentunya transparan dan langsung terupdate saat itu juga. Bener. Real time, aman juga gitu ya. Betul. Oh, luar biasa banget. Lah, apa sih sebenarnya harapannya dari Wom Finance sendiri ya, dengan hadirnya aplikasi kawan ini untuk masyarakat, untuk customer, dan untuk teman-teman di operasional tentu saja gitu Pak? Oke Har. Harapan dari Wom Finance tentunya, Wom Finance berharap aplikasi kawan ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih kepada pelanggan dan mitra kami yang berbisnis kepada Wom Finance. Jadi sehingga aplikasi kawan ini bisa memberikan solusi bagi pelanggan dan mitra kami yang sesuai dengan tagline-nya. Untung ada kawan. Jadi kata kuncinya solusi ya tadi ya. Solusi. Buat partner, terus buat konsumen juga. Luar biasa. Jadi bisa menjadi sebuah solusi ke depan untuk segala problem-problem dari teman-teman semuanya. Kayak tadi ya, pengen bayar angsuran, gak perlu kemana-mana, bisa dari tempat tidur gitu. Buat agent-agent yang ada di rumah, bisa langsung tracking aplikasi dari konsumennya gitu. Gak perlu lihat-lihat catetan gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin ini baru pertama kali dirilis nih Har. Oke. Kayak info ini. Oh waduh, khusus di podcast-nya Wom Finance untuk Powers-Powers yang ada di rumah nih. Gimana Pak? Jadi kalau kita tahu kan tadi kawan itu tersedia dalam dua versi ya. Ya. Versi konsumen, pelanggan, dan versi agent, dan dealer. Dan dealer, oke. Kita lagi bangun satu lagi ya. Waduh, jadi nanti akan ada tiga. Tiga. Tiga aplikasi. Kawan internal. Oh, luar biasa. Oh, luar biasa. Jadi ada kawan untuk konsumen, kemudian ada kawan agent and dealer sama satu lagi kawan untuk internal ya. Kawan untuk internal. Oke, Bapaknya kayaknya udah 40 menit. Kita jatahnya 40 menit. Tadi katanya sih 30 menit aja. Cuma udah 40 menit ya gitu. Nah, terakhir nih pesan-pesan dari Bapak sendiri nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk konsumen, satu lagi untuk teman-teman di operation Pak. Gimana? Apakah ada pesan pribadi gitu dari Bapak? Kalau dari saya sendiri sih, saya udah komporin dari tadi ya. Karena saya ngelihat dari pembicaraan ini memang banyak sekali manfaat. Jadi Powers-Powers di rumah memang harus install aplikasi ini segera gitu. Boleh nggak Pak? Satu kata yang terlintas di benak saya, kata adaptasi Har. Oke. Jadi dengan kondisi sekarang ya yang serba agile ya. Fuka lah kita sebutkan. Satu kunci untuk bisa sukses adalah kita bisa beradaptasi. Apapun bentuknya Har. Nah, aplikasi kawan adalah bagian dari sisi adaptasi itu. Untuk kita saling bertransformasi Har ke era digital ini. Jadi bagi teman-teman yang bisa survive ya. Harapannya survive ke depannya ya. Teman-teman rekan-rekan harus bisa adaptasi. Ya salah satu kuncinya ya kita bisa merilis aplikasi kawan ini. Oke. Yes. Memang kuncinya adalah adaptasi. Adaptasi ya. Dengan ini, dengan aplikasi ini. Karena banyak sekali kemudahan tentu aja gitu. Jadi mindsetnya lebih ke aplikasi ini membantu saya gitu ya. As a customer ataupun agent ataupun teman-teman dari dealers gitu ya Pak ya. Bahkan dari karyawan. Oh karyawan juga ya gitu boleh. Jadi buat teman-teman karyawan, kru-kru yang ada di sini silahkan jadi ikonnya kawan kayaknya. Teman-teman di cabang juga boleh langsung ajak keluarga, sanak, saudara, kanan, kiri, pacar, mantan juga boleh. Untuk download aplikasi kawan ya ajak gitu. Karena ini banyak sekali keuntungan yang tadi seperti Pak Panji sudah sampaikan gitu. Cuman waktu ini kayaknya udah, dari tadi udah dilirik-lirik sama kru Pak. Kita pindah ke warung kopi. Oh pindah ke warung kopi ya. Nanti akan ada hadir lagi ya Pak podcast-podcast tentang kawan ini ke depan gitu ya. Pasti banyak update-update dari kawan yang akan kita berikan dari tim kawan untuk powers yang ada di rumah. Excellent Art. Luar biasa. Thank you Pak Panji untuk hari ini. Sama-sama Art. Sore hari ini, eh sore hari ini. Jadi siang hari ini ya. Atas informasinya. Sangat lengkap dan powers yang ada di rumah tentunya sudah paham kayaknya dengan manfaat keunggulan fitur dari kawan itu sendiri. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Siap gitu aja teman-teman powers yang ada di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Wom Finance spesial edisi aplikasi kawan. Seperti tagline-nya untung ada kawan. Semoga aplikasi ini memberikan kemudahan dan juga keuntungan. Karena dengan aplikasi kawan, ini adalah satu aplikasi untuk kemudahan pembayaran pembiayaan di Wom Finance gitu. Baiklah Pak Panji terima kasih. Sama-sama. Ini gimana masih mau jalan-jalan di Jakarta atau mau kemana Pak? Ngopi-ngopi dulu. Ngopi-ngopi dulu ya. Di Jakarta main-main dulu ya. Baiklah terima kasih teman-teman semuanya. Power semuanya. Sampai ketemu di edisi podcastnya Wom Finance berikutnya. Dadah. good day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.